bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi kepada sahabatku dan ini saya anggap ini ya penting terkait permasalahan Habib Bahar bismillah ulama kita ya Oh kita sudah mengetahui bersama bahwa sejak tadi malam ulama kita Habib Bahar bismillah ditetapkan sebagai tersangka ya dengan kasus penyebaran berita hoax Hai ya sudah dan ini ke depan menunggu sampai 20 hari masalah penahanan ini ia 20 hari ke depan Hai nah artinya saudara ku bahwa permasalahan pemeriksaan Habib Bahar bismillah ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan yang selama ini viral di media sosial terkait dengan Bapak Kasat jeneral Teni Dudung Abrahman jadi tidak ada ya Nah artinya kalau saya melihat disini Hai 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 memang Bapak Kasat tidak ada dari pihak Hai jeneral Teni Dudung Abrahman melaporkan Habib Bahar bismillah tidak ada Oh ya tidak ada ya semoga Hai dengan tidak adanya laporan ini saya berpikir bahwa bisa jadi Bapak Kasat menganggap bahwa Habib Bahar adalah bahagian daripada rakyat Indonesia ya Oh ya semoga saja itu hanya pemikiran saya ya tapi semoga saja sehingga memang tidak perlu dan memang tidak pantas Hai jeneral Teni Dudung Abrahman melaporkan hai 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 ulama kita Habib Bahar bismillah hai 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 terkait hal masalah kebencian atau apapun Hai nah demikian juga saudara-saudaraku Hai supaya ini tidak terlalu Hai semakin melebar Hai karena saya monitor Hai adanya rencana laporan Hai ya dari beberapa saudara-saudara kita Hai melaporkan Hai Bapak Kasat General Teni Dudung Abrahman Hai karena dianggap menistahkan agama Hai ada juga yang seperti itu ya ada beberapa dari saudara-saudara kita yang yang akan melaporkan Hai bahkan Hai bahkan beberapa waktu lalu sudah ada ya yang melaporkan ya dari Hai saudara kita dari Madura Hai Hai namun di sini kalau saya bisa berpesan Hai khususnya kepada Hai a-pihak Hai ulama kita Habib Bahar bismillah Hai ini ini saran pribadi ya tapi boleh laksanakan atau juga tidak boleh tidak perlu dilaksanakan Hai agar tidak perlu ada upaya untuk Hai Oh membuat laporan Hai Oh terkait daripada Hai dugaan ya penistahan agama yang dilakukan oleh Hai General Tidik eh Tidik dudung Abrahman Hai itu menurut saya Hai yang perlu Hai di lakukan menurut saya adalah Hai adakan silaturahmi Hai ya adakan silaturahmi Hai beberapa waktu lalu memang pernah saya sarankan di dalam live sumnya Hai Hai kepada pengacara ulama kita Habib Bahar bin mit yaitu Ustadz Iwan Hai Iwan Kota Hai saya udah sampaikan ke beliau Coba bangun komunikasi kalau bisa silaturahmi ke Kediaman bisa ke kediaman atau menggigil kantor Hai yang lebih bagus menggigil kediaman ya Hai General TNI dudung Abrahman Hai untuk mencairkan suasana karena ini yang viral dimet sosialnya ya terkait Habib Bahar bismit ulama kita dengan kasat Hai General TNI dudung Abrahman Hai nah paling tidak ini semakin mempersumpi perpecahan ya saya mengambil disini adalah dari segi bagaimana kita tetap memperarat persatuan Indonesia itu adalah niat saya Hai nah setelah ini sudah cair dan saya juga bisa sarankan Hai ini namanya saran bisa ya bisa di laki di iakan atau juga bisa tidak saya sarankan kepada Bapak kasat Hai agar ini tidak terus digoreng-goreng oleh kelompok-kelompok tertentu Hai sebaiknya undang Hai ya ulama-ulama yang mengkritik Oh General dudung ya terkait masalah yang masih hangat ini adalah Hai terkait Tuhan bukan orang Arab Hai nah dengan adanya diundang dengan penuh persaudaraan Hai silahkan disitu Bapak kasat General dudung menyampaikan maksud daripada ucapan itu Hai saya yakin ulama-ulama yang mengkritik ini kalau sudah dijelaskan Hai ya bertemu langsung tata muka Hai ya saya kira bisa diterima Hai karena beda kita menjawab pertanyaan di besos dan kemudian juga menjawab di media sosial itu beda Hai beda cara cara penerimaannya beda cara penyampaiannya dengan gaya tubuh yang ada jika kita bertemu langsung Hai ini saya kira menurut saya sangat bagus untuk dilakukan Hai biar tidak ada leh tidak ada lagi kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk terus menggoreng isu-isu ini Hai dan biar rakyat Indonesia tahu bahwa memang tentara betul-betul Hai ya ya dekat dengan rakyat Hai tidak menjayuh rakyatnya Hai yang mungkin selama ini mengkritik Hai ini ini harapan saya karena ada saja ini kelompok-kelompok ini yang terus memperkeru suasana yang terus ya ingin agar permasalahan bapak kasat dengan ulama kita Habib Bahar bin Smith terus digoreng-goreng ada kelompok ini padahal kita semua cinta tanah air inilah yang saya sebut adanya komunikasi yang buntu itu sih saran dari saya yang terbaik niat saya ini menyampaikan itu tidak lain tidak bukan hanya untuk tetap menjaga persatuan Indonesia tidak ada yang lain Hai itu hasil pemikiran saya ya semoga ya saran-saran seperti ini bisa diterima kita doakan saudara ku ulama kita Habib Bahar bin Smith mudah-mudahan teguh tetap teguh dan sabar dan diberi keselamatan dan kesehatan selama menjalani proses permasalahan yang dihadapi jah dan kita juga doakan kepada sahabatku semuanya agar bapak kasat sinur saya abang saya bapak saya General Teni Dudung Abdul Rahman juga diberi kesabaran keselamatan dan kesehatan tentunya kita semua berharap agar permasalahan yang terus digoreng-goreng oleh kelompok tertentu ini bisa segera selesai sehingga betul-betul TNI menunggal dengan rakyat demikian saudara ku salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka NKRI harga mati selamat menikmati selamat menikmati